Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rasulullah Rasulullah berhuda wa dinil haq di uzirahmu ladinikuli walau karihal kafirun walau karihal nafiqhullah nabiya ba'adama badu minta maaf saya tidak bisa buka camp kali ini karena saya habis menangis teman-teman dan saya tadi habis live streaming saya sengaja buat cepat-cepat video ini karena jujur amarah bercampur menjadi yang dirasa benci ini yang saya mau tunjukkan kepada seluruh umat Islam Kenapa saya Bang Zuma itu hadir dikarenakan adanya penista-penista yang dibiarkan bebas tiba-tiba sekarang muncul pengecara beragama Kristen melaporkan saya dan Bang Zuma bukan karena saya dilaporkan karena saya marah tapi penipu-penipu Kristen yang berbicara tanpa data menghina agama Islam ternyata satu kubu dengan pelapor saya ini yang saya membuat jijik ya dos masih jabat akan tunjukkan videonya teman-teman kita akan tunjukkan satu data menarik yang untuk kita bahas kemarahan saya bukan karena dilaporkan ingat tapi karena pelapor saya adalah satu kubu dengan penista agama Islam Lina Wijaya dan logika penista agama Kristen penginjak Bible ya jadi kemarahan saya ini adalah karena pelapor saya seorang pengacara Kristen agamanya dia bersekongkol bersama menjadikan Lina Wijaya dan juga logika sebagai saksi ya pengacara ini bernama dos masih jabat orang yang tidak pernah melihat penistaan agama Islam tiba-tiba melaporkan dengan kita hanya karena memotong video tanpa pernah tahu kronologis kronologis kita ya tanpa tahu kronologis dari pen diskusi diskusi lintas agama yang kita hadirkan selama ini ya kalau saya lihat orang ini membawa agamanya teman-teman saya ragu orang ini objektif kenapa kalau dia objektif Bagaimana mungkin dia bersokongkol dengan Lina Wijaya yang jelas-jelas banyak video penistaan agama yang dilakukan ini benar-benar mengerikan ketika orang yang mengaku pengacara berlindung ya berlindung dengan kepengacaraannya berlindung dia dengan gelar kepengacaraannya dan pernah mengintimidasi saya di komal saya benar-benar murka dan merah ini saya menunggu dimana ini pengacara penjaga pengacara Islam ini ya saya kan tunjukkan satu data sampai saya menangis bukan apa-apa saya menangis karena orang-orang ya yang mencoba untuk menista agama ini seolah-olah berada di hal yang benar saya tunjukkan ini datanya sebagai saksi dalam laporan polisi beliau sebagaimana yang saya tampilkan di layar disitu beliau menyebutkan siapa saja yang mau beliau laporkan dengan inisial NR Nora Aritonang terus UR Uniripa dan BJ Bang Juma ya saya berharap kepada Bang Dosma agar terrealisasi menjadikan Lina Wijaya sebagai saksi dan saya berterima kasih kepada Bang Dosma telah menjadikan Lina Wijaya menjadi saksi dalam laporan polisi beliau karena nanti polisi tidak susah-susah lagi menjemput Lina Wijaya dan polisi tidak susah-susah juga mencari Lina Wijaya serta umat Islam pun tidak susah mencari Lina Wijaya karena Lina Wijaya ini adalah salah satu penista agama Islam ini adalah salah satu bukti yang saya tampilkan kepada anda saya saya tanya kamu itu kenapa batunya bentuk karjaha kamu nggak nampak terjepit lah kok suka nih tuh batu bentuk karjaha dijilat-jilat Ya cukup ya itu salah satu buktinya masih banyak bukti yang lainnya saya berharap dan berterima kasih kepada Bang Dosma si jabat agar semuanya lancar dan sukses terrealisasi ya kita tunggu tanggal mainnya Bang Dosma si jabat SH beliau ingin menjadikan Lina Wijaya dan Tuan Logika sebagai saksi dalam laporan polisi beliau sebagaimana yang saya tampilkan di layar ya teman-teman itu dia video ya tentang si Dosma si jabat ini ya Dosma si jabat ini adalah seorang pengacara yang melaporkan Unriva Bang Zuma dan juga Nora Ari Tonang masalahnya adalah muncul kemudian saya menduga tidak ada objektifitas dari si Dosma pertama dia bukan penonton diskusi lintas agama yang kedua dia adalah seorang Kristen ya yang kemudian terbukti tidak objektif dengan menghadirkan berterima kasih kepada penghujat agama Islam lina Wijaya dan logika topik logika terlihat teman-teman arahnya kemana mantap lawan kita kita lawan lawan dengan argumen kita lawan main hukum kita lawan dengan hukum insyaallah ini cara Allah untuk menunjukkan kebenaran insyaallah saya menangis bukan karena apa-apa saya menangis menangiskan mulut sampah dari perempuan betina bernama lina Wijaya waktu dia mendatangi Bandung saya tantang berdiskusi cutnya linya tapi ketika dikomanya buka monolog kurang ajarnya wanita ini menghina Allah kurang ajar perempuan ini tidak berani menghadapi saya berdiskusi dua arah satu Tuhan melawan saya tapi penista agama ini dibiarkan berkeliaran bahkan menjadi saksi bersama dos masih jabat bersama logika penginjak Bible yang kita tolak kelakuannya itu emang bijadab binatang orang-orang ini ketika kami membuka diskusi lintas agama dua arah diskusi kami meminta supaya betunjukkan data malah kami yang dituduh penista agama kurang ajar ini kita lihat kan teman-teman tadi itu apakah kemaluanku barter dengan surga gitu atau kemaluanku setempat surganya dia iya ini kayak barter gitu barter apakah disitu jaminan maksudnya barter matilah aku aku buat beliau supaya aku bisa masuk surga sekarang surganya itu surga beneran atau surganya beliau ya hahaha kalau kalau teman-teman menjauh kan kan udah menyimpang ya kan udah kepanasan ya teman-teman nggak bisa menjawab ya udah kan aku ketawa pagi-pagi aku perempuan di atas nih loh aku mau pertegas nih lu maksud tadi itu apakah kemaluanku barter dengan surga gitu atau kemaluanku setempat surga nya dia iya ini kayak barter gitu hahaha hahaha apakah disitu jaminan maksudnya barter matilah aku hahaha iya harusnya seperti itu jadi kalau sekarang kemaluanku buat beliau supaya aku bisa masuk surga iya sekarang surganya itu surga beneran atau surganya beliau hahaha hahaha kalau ini kemaluanku bisa menjawab neraka kan kan udah menyimpang ya iya kalau yang kepanasan begitu kita turunkan aja gak ada ilmu dia kita cari yang mau menjawab aja ini jangan diturunkan host supaya kita bisa ketawa ini ada makanan ini silahkan lanjut teman-teman titan atau teman-teman teman-teman dengarkan ya perempuan iblis ini kenapa saya berkata seperti ini karena perempuan ini bener-bener iblis pertama dia tidak berani mengajak diskusi saya dua arah saya tantang diskusi dia tidak pernah berani tapi ketika dikomal dia dia menolok lalu memaksa pendapat dia terkait hadis ini tanpa mengizinkan umat islam untuk menjawab dia paksa dia paksa pendapatnya coba dengarkan ini dia paksa pendapatnya dia masuk akal bisa dipakai kalau dia minta kemaluan titan bisa dipakai dia juga gitu jadi dia tidak menginginkan jawaban dari umat islam dia telah memiliki jawaban sendiri dia memaksakan kepada umat islam pendapat pribadinya dan itu bukan cuma satu itu videonya ternyata nah sebelum saya menampilkan video penghujatan perempuan ini yang mengaku beragama Kristen yang pernah mu'alaf ini konon katanya saya tampilkan bahwa kebencian perempuan ini personal jadi kalau ada laporan kepada Unirifa dan Bang Zuma yakinlah itu personal dan si Dosma ini menggali kubur untuk mereka sendiri karena mereka membawa bergabung bersama penista agama ini dia si topik logika dengan Lina Wijaya itu satu komal apa yang mereka bicarakan perhatikan kalau ini orang beradab pantas tidak bicara di hadapan publik membahas pribadi orang lain menghina dengan bodhiseming seperti ini uroh kudus membimbing Kau Lina Wijaya ini si topik ini sekarang setelah injak Bible berskongkol dengan orang Kristen menghujat Bang Zuma menghujat saya memfitnah Bang Zuma memfitnah saya orang seperti ini yang akan kalian jadikan panduan tidak nyaman kali aku perhatikan ya padahal aku gak memperhatikan aku tuh orangnya sepintas aja udah ngerti kok dia tuh badannya kan ceking susunya besar kan jadi ayat persusuan tuh cocok lah dia ingat ya yang dibicarakan ini adalah personal saya teman-teman apa yang dikatakan dia perempuan loh bagaimana mungkin wanita ini bisa tertawa membicarakan perempuan lain seolah-olah dia tidak punya payudara ibunya perempuan saya perempuan apa salahnya kita bicara ajaran yang harus kita tunjukkan ke pabrik bahwa ajaran kita benar sesuai dengan tertulis dan implementasinya apa sulitnya bagi kita menunjukkan kebenaran dengan cara akademis kurang ajar ini perempuan ini yang menghancurkan umat beragama saya dengarkan lagi teman-teman terus kan begitu udah mau pulang aku bilang udah 30 menit loh aku disitu pas saya mau pulang nih tapi saya punya souvenir mau gak saya kan ngomongin oh saya tau kemana-mana bahasanya begitu mau gak gitu tanyakan nih apa souvenirnya baju saya bilang baju apa t-shirt t-shirt ada tulisan Dina Wijaya ofisial saya bilang gitu mau 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 katanya tapi saya cuma bawa empat loh untuk Nandar Zuma Riva dan Cebi sesuai dengan daftar Narsum yang saya baca saya bilang gitu Cebi gak ada katanya Nandar pulang tadi malam yaudah terserahlah mau buat siapa yang pasti cuma empat lalu ada Bunda siapa tuh namanya panggilannya unik-unik Bunda Rahma siapa saya gak ngerti gak kenal saya soalnya aku mau aku mau gak ada saya cuman sisa empat saya bilang gitu karena kan saya habis acara di Sentul saya bagi-bagi di Sentul juga sisa empat saya bilang kalau mau sisa empat kalau enggak ya gak bisa terus kan yang terima Riva punya Riva memang perempuan ini memang pendusta teman-teman lidahnya betul-betul bercabang ular beludak orang ini harusnya mempermalukan agama Kristen karena dia membawa-bawa agama Kristen pada dasarnya dia penista agama penista agama Kristen penista agama Islam harusnya tapi sayangnya kalian perhatikan justru dia disupport oleh umatnya mengerikan mengerikan kalau kalian bayangkan orang ini mewakili agama ya menjijikan luar biasa menjijikan gak kebayang kalau orang ini betul-betul mewakili agama apakah ajaran membenarkan seperti ini kelakuan ya penista ini harus diviralkan ya orang-orang sotoy penulis-penulis kitab alkitab itu penulisannya jelas beda dengan yang ngakunya kitab sempurna ditanya siapa penulisnya pingsan semua anda andai kau berani diskusi sama saya aku bikin kau malu ya Lina tapi berani gak kau diskusi sama saya terbuka kau bilang penulis kitab kau jelas bisa kau ini ya wanita ini ketika di komal dia teman-teman ya perhatikan dia ya ketika dia di komalnya dia tidak pernah bawa data kalau bicara berbeda dengan kita umat Islam yang bawa data perempuan ini tidak pernah bawa data dan measumsikan diasumsi liar semua diasumsikan secara liar ya mari kita dengarkan dulu semua parna apa? parna itu gedebuk jatuh dari langit entah siapa yang ketiban ada yang tahu jadi kalau kamu tanya alkitab itu penulisnya jelas sangat jelas ditulis oleh manusia waras dipimpin oleh Allah melalui roh kudus yang suci yang berkuasa yang sakral yang agung yang mulia bahkan para rasul para nabi para penulis ahli-ahli kitab itu dulu kalau ada tulisan empat huruf yang sakral mereka harus cuci tangan dengan bersih mereka harus tenang ya mereka harus bertobat betul-betul jika ada pelanggaran kesalahan baru mulutmu berbicara tanpa data tak dari mana kau tahu yang kau ucapkan itu apa kualitasmu betul-betul tidak ada wanita ini betul-betul luar biasa saya diamkan selama ini perempuan ini saya diamkan selama ini karena saya tidak peduli dengan komal dia karena dia nggak pernah mau diskusi sama saya dua arah saya selalu tantang umat Kristen kalian yang merasa paham agama kalian pendeta apologet saya tantang kalian membahas transmisi kitab suci pakai data tapi ya saya selalu angkat tema transmisi kitab suci itu tema kesukaan saya kau penipu ayo kau tunjukkan siapa penulis kitab Bible bisa kau tunjukkan jelas katamu penipu kau ya bahkan website katolik mengatakan bahwa penulisnya tidak jelas ini ya teman-teman penipuan yang dilakukan oleh perempuan ini ya saya akan tunjukkan kepada kalian semua bahwa kita umat Islam itu berdata kalau bicara kalau kita tidak boleh berbicara asumsi seperti perempuan ini yang tidak berdata kita tampol perempuan ini ini yang membuat si dos masih jabat sebagai orang Kristen mungkin gerah mungkin ya melihat kita selalu menampol kawan-kawannya tiba-tiba kemudian apa yang terjadi dia coba laporkan kita dia coba laporkan kita dan dia bersekongkol dengan penista agama melaporkan Unirifa dan Bang Zuma oh kau pikir kami tidak mempersiapkan diri 6 tahun lalu loh saya persiapkan diri saya menghadapi kalian bahkan saya kemarin itu lebih tinggi ekspetasi saya menghadapi seluruh dunia bahkan saya berpikir karena apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran dan silakan dibantah ini kau lihat katolik identiti professional development and resources resource resource kita translate teman-teman ke Indonesia ini ilmu buat kita ini Lina Widjaya penipu siapa yang menulis Injil dan kapan kau bilang siapa jelas penipu kau penulis Injil yang menyenang nama Matius juga tidak pasti penipu kau Lina kau bawa agamamu untuk kau bawa agamamu kau pakai agama Kristen untuk menipu orang bayangkan loh kau pakai kau gunakan dalil agama jahat kau kau yang penipu kau menggunakan kau memijak agama Kristen kau jadikan agama Kristen sebagai keretamu untuk memuaskan nafsu kau manfaatkan agama Kristen sejatinya kau adalah orang yang menista agama Kristen menjelek-jelekkan agama Kristen karena pada akhirnya orang akan melihat apakah begini Kristen aku kalau jadi Kristen malu aku kau malu aku sama kau nah penulisan Injil yang menggunakan nama Lukas yang tidak juga tidak pasti eh kau Yohanes kepengarangan Injil yang menyenang nama Yohanes masih menjadi misteri hantu belau kau bilang jelas penulis kitab kau kau Hina kitab kami ya lanjut teman-teman penghinaan dia terhadap Al-Quran perhatikan sampai sebegitunya teman-teman ya beda kalau kita penyempurna ditanya siapa yang tulis pingsan yang jawab bingung gak tahu siapa yang tulis pokoknya gedebuk aja jatuh dari langit nah fitnah kau ya wanita ini memang benar-benar memfitnah kau bilang gedebuk dari langit kurang ajar memang kau bilang kau mu'alaf ternyata kau gak tahu apa-apa tentang Islam kurang ajar tidak ada satupun ulama dan orang bodoh di Islam yang mengimani bahwa kitab itu gedebuk dari langit 23 tahun Al-Quran itu berangsur-angsur diberikan melekat Jibril berdasarkan lafaz tidak ada kitab gedebuk dari langit seperti Musa yang menerima loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan gak ada begitu kami dasar ini perempuan ini bicara gak pakai data diajak diskusi gak berani jadi di langit sana ada percetakan gitu lalu di atas sana dungu-dungu duduk di asing gak ada kerjaan nulis-nulis gitu astagfirullahaladzim binatang ini perempuan mengatakan dungu-dungu di atas arsi Allah katanya dungu Allah dikatakan dungu teman-teman Allah dikatakan dungu oleh perempuan ini na'udzubillahimzalik biadab mulutnya atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu ya sedangkan alkitab itu jelas dari kejadian sampai wayu penulisnya sangat-sangat jelas manusia waras, manusia hidup di muka bumi manusia yang dikhususkan dan dikuduskan dari berbagai macam latar belakang dari berbagai zaman astagfirullahaladzim teman-teman alhamdulillah saya baru mendapat info ya dan saya menangis gara-gara tau penghujatan perempuan ini alhamdulillah Allah angkat saya dapat informasi youtuber besar islam ya salah satunya Dodi Sefriyadi telah mengangkat tentang penghinaan perempuan ini ya kita angkat ini Masya Allah dan ini tambahan dari oh deliknya banyak sekali perempuan ini ya alhamdulillah Allah angkat Allah izinkan kita menonton bersama ikhwah perhatikan penisahan perempuan ini telah banyak deliknya perempuan ini jadi Aja berkata ya kalau Muhammad yang dibahar banggakan Aja tidak selamat kenapa kita harus mengikuti sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuman selamat dari kematian tetapi dia memberikan kehidupan dia yang sanggurus selamat jadi tidak ada alasan menyembah bangkah yang mati di dalam kubur jadi baik kita menyembah Allah yang hidup yang kembali ke surga semua Islam itu diajarin berdusta jadi dia tidak akan berani berkata jujur ya itu saya sudah maklum sudah maklum ya bahasanya sudah maklum sudah maklum dia menjeneralisir loh dia tidak mengatakan oknum dia mengatakan bahwa semua umat Islam itu diajarin berdusta semua katanya Astagfirullah seolah-olah itu ajaran Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita update lagi berita tentang Rudy Simamora dua hari yang lalu sudah keluar beritanya bahwa Rudy Simamora ini sudah ditetapkan sebagai tersangka artinya ini sudah resmi ditahan oleh pihak kepolisian statusnya bukan lagi diamankan ya tapi ini benar-benar sudah ditahan Mirsa setelah melakukan serangkaian pemeriksaan polisi akhirnya menetapkan dan menahan Rudy Simamora atas dugaan penistana agama melalui akun sosial media setelah diserahkan kita periksa kita cukupin semua alat bukti kemudian gelar perkara dan semuanya pem maka kita tidak ragu-ragu untuk menetapkan sebagai tersangka dan maklumat motifnya apa Pak? kadang-kadang ini kalau ditanya motif pasti gak nyambung dia maka ini iseng-iseng gak jelas tapi tidak ada motif ini yang paling penting kita cakap tidak ada motif pun kemudian ingin membenturkan ke ini gak ya memang ya mungkin akan teman-teman perhatikan ya disini pihak kepolisian mengatakan tidak ada motif membenturkan agama okelah kita tidak kritisi itu tapi perhatikan Rudy Simamora itu pernah masuk penjara dilaporkan sekali motifnya di awal adalah uang ya teman-teman motifnya adalah uang ya itu kalau kalian ingin tahu motif saya hadir ke dunia apologet ini silahkan lihat di channel saya siapa Rifat? kenapa Rifat hadir? kenapa saya kuliah? jadi teman-teman perhatikan ya Allah punya cara di saat yang tepat untuk membongkar penisaan-penisaan mereka kami tidak menangis saya belajar saya belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka membuka mereka bertanya saya menjawab ketika saya panas menghadapi penista agama saya dipotong videonya di framing saya yang mengujat ketanya kurang ajar mereka ini lain victim kalian yang menabuh genderang perang kami lawan ke ujung dunia pun kami lawan ya saya akan lawan kenapa? kalau memang saya bersalah menurut pemerintah kita saya harus bertanggung jawab negara kita negara hukum namanya manusia pasti ada silaf ketika saya berdiskusi panas emosi kemudian ada video yang terpotong yang ternyata betul saya mengujat saya akan akui itu saya akan rela menanggung hukuman di dunia daripada menanggung hukuman di akhirat itu Islam saya tidak perlu menangis loh suatu saat saya ditangkap polisi karena ternyata ada video saya yang seribu lebih itu ternyata ada yang menistah tidak perlu saya itu kabur ke luar negeri tidak perlu kalau perlu saya yang masukkan diri saya ke penjara karena saya menyebabkan orang lain benci kepada agama Islam saya pernah hampir dua kali berhenti menjadi apologet karena saya khawatir kiamat itu saya yang bentuk dulu tapi ternyata saya lihat semakin menjadi jadi dia saya tidak jadi berhenti menjadi apologet itu semua terdokumentasi bagaimana mungkin saya katakan industri terdokumentasi semua yang saya ucapkan saya menangis melihat penghujatan terhadap agama Islam saya saya bayar satu juta kepada Mores Saprisale silahkan ditanya Mores Saprisale satu juta saya bayar pertama untuk belajar bahasa Ibrani supaya saya bisa membantah semua fitnah mereka kepada Islam supaya saya bisa menunjukkan kebenaran Islam satu juta saya bayar bahkan rumah tangga saya karena kesibukan saya belajar itu harus perantakan anak-anak saya harus berpisah dengan saya karena saya belajar siapa lagi yang mau menjawab tuduhan penista-penista agama ini siapa lagi yang mau menjawab saya tidak bisa buka camp teman-teman karena saya habis menangis saya dituduh menista agama Kristen gara-gara apa yang disampaikan oleh pendeta mereka saya punya bukti-buktinya mereka laporkan saya dan ternyata pelapor saya saya bekerja sama sama penista Islam Ya Allah kurang ajar mereka ini pelapor kita bekerja sama dengan misionaris penista Kristen dan penista Islam dos masih jabat kau sadar kau bekerja sama dengan penista Islam gak sadar kau dosma orang yang kau jadikan saksi yang kau ucapkan terima kasih itu penista Islam mengatakan Tuhan saya dungu dan kurang ajarnya perempuan ini kemarin chat saya so baik dia teman-teman la ilai Allah Allah dikatakan dungu takut kalian umat Islam murka Allah kita biarkan orang menghujat Islam Allah dikatakan dungu Allah dikatakan dungu minatang ini mereka Kristen berdiskusi dengan kita mereka yang mengatakan Tuhan yang kelamin tiba-tiba kita yang dikatakan menghujat ketika mereka menghujat Tuhan ku aku kuliah aku kuliah untuk menjawab itu aku kuliah sampai aku ke ternatek kuliah supaya dapat ilmu yang bisa membuatku berhak bicara tentang agama umat Islam tolong tolong saya tidak sanggup saya tidak sanggup teman-teman saya juga manusia biasa saya juga lelah menghadapi penghujat tiap hari saya sudah blacklist itu kiamat blacklist itu sopiatul tapi kalian pengacara bernama dosma ini mengintimidasi saya kemarin di kobal mengatakan tangkap Odi Riva saya belum tersangka saya belum tersangka teman-teman saya belum tersangka tapi dia sudah menggunakan gelar ke pengacaraannya dengar ya dia gunakan gelar ke pengacaraannya untuk mengintimidasi saya di ruang publik ketika saya diskusi ilmiah bersama Ovid diskusi baik-baik yang saya lakukan teman-teman kurang ajar nya pengacara ini teman-teman dipikir bapaknya yang punya negara ini ada prosedur yang harus dilakukan buktikan kalau saya bersalah kalau saya sudah tersangka baru bisa kau tangkap itu pun bukan kau yang tangkap saya ini mahasiswi saya juga perempuan saya juga punya emosi dan amarah ketika agama saya ini nista saya juga bisa lemah dan menangis teman-teman kurang ajar dia perhatikan teman-teman saya akan bongkar lelah saya melihat saya akan tunjukkan kepada kalian beginilah kualitas mereka makanya saya ragu laki-laki ini dosma sejabat ini sebagai seorang pengacara ragu saya kalau dia objektif teman-teman saya tunjukkan kepada kalian saya tunjukkan kepada antum semua ya ya saya tunjukkan kepada kalian astagfirullahaladzim 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 ya Allah itu itu keterlaluan dia ini keterlaluan banget loh saya tunjukkan kepada kalian semua saya akan sebenarnya saya lelah teman-teman bukan lelah karena saya dilaporkan lelah saya melihat orang-orang ini seolah-olah dibiarkan dibiarkan seolah-olah orang-orang ini ini waktu saya diskusi di Dayak Kalimantan videonya masih ada di YouTube Ovid di sini nyaman diskusi dengan kita ini ada dosma perhatikan teman-teman ya ini dia akun dosma sijabat ya ini akun dosma sijabat ini ini ya dosma sijabat tangkap Riva kau seorang Kristen kau bersekongkol dengan penista agama kau sedang melaporkan kami kau seorang pengacara kegunakan gelar SHMHCLICPM kau untuk mengintimidasi saya yang buka komal diskusi berbuka muka kem baik-baik dengan saudara Ovid tidak ada penistaan di sini dari mana saya tahu kalau ini akun real ya teman-teman ya saya pastikan ini akun real kenapa? karena yang namanya akun kalau ada yang palsu maka dipastikan kemudian ada saya perlihatkan lagi teman-teman saya kesel lihat penghujatan Selinda Wijaya tidak terlihat ya terlihat ya ini si dosma itu dia bilang tangkap saya jadi tidak terlihat objektif teman-teman ini nampak keagamaannya kelihatan terlihat guys ya terlihat saya tunjukkan lagi saya saya pertuntunkan kepada antum semua bahwa kita tidak perlu takut kalau kita berada saya tidak akan takut saya waktu itu screenshot semua akun si saya sampai ngeblank ini saya teman-teman saking saya kesalnya ini ya saya screenshot akun dosma tidak ada satupun akun yang sama ya tidak ada akun yang sama ini bisa jadi barang bukti intimidasi dia di ruang publik ya ini bisa jadi intimidasi dia mengintimidasi saya ini dia ini saya akan tunjukkan kepada kalian semua ya kekurang ajaran orang ini saya belum tersangka kecuali saya tersangka loh dia provokasi orang untuk tangkap unirifana perhatikan ya klik dosma teman-teman ini jam 15.39 ya waktu Indonesia Timur ya waktu Indonesia Timur ingat ini waktu Indonesia Timur ya disini 10.11 ya ini saya punya bukti-buktinya screenshotnya jam berapa saya klik dosma tidak ada dosma lain dengan baju putih dengan dosma sejabat SH ini tidak ada lagi yang lain hanya ini satu-satunya fix itu akun real yang masuk ke Komal saya itu akun real yang masuk ke Komal Dayak Mu'alaf mengintimidasi saya menggunakan kesarjanaannya kepengacaraannya untuk memprovokasi orang benci kepada saya ini perbuatan yang tidak menyenangkan ya saya tidak nyaman kecuali saya sudah terbukti bersalah baru tangkap saya kecuali saya menista seperti Lina Lina Biadab ini atau sana dungu-dungu duduk di arsi gak ada kerjaan nulis-nulis gitu atau itu fungsi pena yang pertama-tama diciptakan gitu ya sedangkan Alkitab itu jelas dari kejadian sampai wayu penulisnya sangat-sangat jelas manusia waras manusia hidup di muka bumi manusia yang dikhususkan dan dikuduskan dari berbagai macam latar belakang dari berbagai zaman jijik saya mendengarkan penjelasan perempuan ini menurut pihak kepolisian katanya ini Rudi Simamora tidak ada motif untuk membenturkan dua belah pihak agama teman-teman ya Alhamdulillah lah ya mungkin memang motifnya Rudi Simamora ini untuk mencari uang cari views ya karena memang sebelumnya Rudi Simamora kan juga pernah tertangkap dengan kasus yang sama dan dia ngaku motifnya itu cari uang teman-teman karena kalau mempikirkan ke Youtube katanya kalau banyak menonton bisa dapat uang katanya belum cuma dapat uang nah itu kan jelas ya kasus yang pertama penistaan agama yang dilakukan oleh Rudi Simamora itu katanya biar dapat uang biar dapat views di Youtube teman-teman ini cukup mengherankan kita juga ya yang sebagai Muslim bagaimana orang-orang seperti si Rudi Simamora ini dengan gampangnya mendapatkan uang di sosial media tidak hanya dari adsense Youtube tapi dari link donasi yang dia buka dari nomor rekening yang dia pasang di akun-akun Tiktok dan akun Youtubenya nah seolah-olah dia itu sebagai pembela kekristenan pahlawan kekristenan lalu dia nistakan agama Islam dia jelek-jelekkan agama Islam entah kenapa ada aja yang ngasih donasi ke dia gitu loh hal seperti inilah yang juga dilakukan oleh Sepuddin Ibrahim dan kawan-kawannya berkedok pembela kekristenan berkedok memberitakan Injil tapi sebenarnya di live streamingnya dia menjelek-jelekkan agama Islam dan membuka link donasi akhirnya Sepuddin Ibrahim kan dulu juga sempat ditegur oleh pendeta lain yaitu Pak Joshua Tewu yang mengetahui kedoknya Sepuddin Ibrahim ini hanya memanfaatkan orang Kristen kamu sih Saya Fuddin enak sudah kabur ke luar negeri tetapi orang Kristen di Indonesia ini akan mengalami dampak buruk atas perbuatan kamu jangan korbankan kekristenan yang ada di Indonesia demi kehidupan dirimu sendiri dengan subscribers yang setinggi-tingginya karena orientasimu uang Saya Fuddin dan kemudian viewers yang besar bikin kontroversi terus seengahnya bikin ribut di Indonesia ini karena kamu tahu banget yang namanya kehidupitasnya itu kamu buat masalah suniti ya penistapisnya butuh bantuan ayo mengatakan Allah itu batu Ya kenapa sih Allah SWT jadinya batu Astagfirullahaladzim Allah SWT katanya dibilang batu katanya berulang-ulang berulang-ulang dia menghina agama isla bahkan dia pernah mengatakan juga Nabi Muhammad itu saya nggak bisa contohin sih ucapannya kasar banget jijik banget coba simak deh video berikut ini itu Muhammad sendiri aja berkata kalau Muhammad yang dibangkat bangkatan aja tidak selamat kenapa kita harus mengikuti sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuman selamat dari kematian tetapi dia memberikan kehidupan di alasan juru selamat jadi tidak ada alasan menyembah bangka yang mati di dalam kubur jadi baik kita menyembah Allah yang hidup yang kembali ke surga keji sekali ya fitnahnya Allah dituduh batu mengatakan Allah SWT katanya itu adalah batu farjaha dan Nabi Muhammad SAW malah dituduh bangkai katanya umat Islam nyembah bangkai katanya Astagfirullahaladzim ya semoga pihak kepolisian mengambil langkah juga untuk mengamankan orang ini ya karena bahaya orang ini kalau dibiarkan terus-terusan bikin video seperti ini bisa berbenturan antara agama Islam dengan agama Kristen dan dia di channel Youtubenya sama juga ya buka-buka donasi gitu juga ngumpulin donasi juga udah teman-teman ya jujur kepala saya itu sakit banget lihat ini apa ya dari dulu tuh saya saya dari dulu tuh saya nangis itu sama Bang Zuma kores kita nangis tuh ya mungkin kita-kita karena kita yang menghadapi mereka ya kita menangis di belakang layar itu kita perlihatkan kekuatan kita di hadapan antum semua cuman ketika saya melihat salah satu pengacara yang seolah-olah petantang petenteng ternyata kau bersekutu dengan penghujat agama ya satu lagi yang kurang ajarnya ini ya perhatikan teman-teman bersekutu dengan logika dan Linda Wijaya hebat kau dosma kau bersama dengan pengin penginjak Bible bersama kau dengan penista agama Islam bersama kau dengan penista agama Kristen dosma kau bilang kau katanya toleransi katanya kau kau bilang toleransi kau bilang kau toleransi tapi kau bersekutu dengan penista agama Islam dan penista agama Kristen mana toleransimu kemana matamu gak mungkin kau gak tahu siapa si Linda sama si logika itu ketika kau hanya condong melihat gajah di seberang sana di pelupuk mata kau ada ada batu-bata yang tidak kau keluarkan kau tidak pernah menonton kami berdebat kau tidak pernah menonton kami berdiskusi menghadapi kawan-kawan kau yang menghujat agama Islam enak-enak kau melaporkan kami dengan kau katakan kami menista asal kau tahu ya Trinitas satu batang dua telur itu bukan saya yang mengajarkan tapi pendeta kau Kristen Pak JJ dan saya punya bukti-bukti semuanya bertemu kau dengan saya di pengadilan saya akan buktikan dosma siman junta kau lah penista Yesus kau yang penista Yesus saya akan buktikan di hadapan semua orang kalau kau berani berdiskusi dengan saya terkait keimananmu itu pun kalau kau mampu dosma kau ancam saya di komal-komal diskusi kurang ajar ya kurang ajar sekali kurang ajar banget bersatu padu dia berkumpul penista-penista ini dengan si dosma ini loh kalau memang tujuan si dosma ini objektif ingin toleransi beragama harusnya dilaporkan orang-orang itu semua bukan Bang Suma dengan Uni Rifa saja tapi dari pihak Kristen juga nah ini sebagaimana kita umat Islam berusaha melaporkan si logika menginjak Bible justru kita yang diserang pribadinya oleh logika eh malah bersukong kalau mereka dengan Kristen-Kristen itu semuanya si logika ini kurang ajar saya sebagai warga negara Indonesia tidak tidak menerima ya intimidasi yang dilakukan oleh dosma yang bukan polisi itu dia masuk ke koma dengan tangkap Uni Rifa enak aja dipikiranya mentang-mentang kapolda sumut orang Kristen kali ya dia anggapnya bisa-bisanya dia mengintimidasi saya takkan berhenti saya membantah penista-penista agama walaupun saya pusing kepala saya belajar walaupun saya menangis sendiri di kamar tapi Allah yang jaga saya mengirimkan orang-orang baik ke hidup saya takkan berhenti saya kecuali pemerintah sudah bisa menghilangkan misionaris menghilangkan penipu-penipu penista agama berhenti saya dan Bang Zuma teman-teman aduh emosi banget lagi dalam gak ada emosi maaf teman-teman Ya Allah Astagfirullahaladzim izin udah selesai Assalamualaikum